Intro Salam Damai Sejahtera Selamat kembali bergabung lagi di channel Gager263 Di kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial Cara-cara merakit antena versi DIY Untuk bahan-bahan atau material yang saya gunakan disini Simple saja karena bahan-bahan yang saya gunakan disini Merupakan bahan-bahan dari barang bekas semua Dan saya akan merakit sebuah antena Dan antena kali ini saya menggunakan antena bekas antena radio Jadi antena radio ini nanti saya akan membuat Menjadi alat penerima siaran televisi Khususnya siaran TV digital So bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share Dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain Yang mungkin saya akan upload ke depannya di channel ini Tentunya di channel Gager263 Oke guys Jadi bahan material yang saya gunakan Seperti sahabat sedang saksikan di layar monitor Dan bahannya seperti ini Satu penutup toples Satu buah magnet Bulat atau bundar Dan satu keping aluminium Dengan lebar 2 cm Panjang 33 cm Akan saya gunakan sebagai grounding Dan untuk antenanya Saya menggunakan antena bekas radio Yang kali ini saya akan buat Menjadi alat penerima siaran TV digital Dengan menggunakan antena radio Nonton video ini sampai selesai Jangan di skip Agar nanti kalau mau mempraktekannya sendiri Tidak gagal paham Jadi untuk kepingan aluminium yang saya maksudkan tadi Saya akan tempel di dinding Penutup toples ini Dan saya menggunakan lem Lem bakar Atau lem tembak Agar kepingan aluminium ini Akan melekat pada dinding penutup toples ini Kenapa saya membuatnya seperti ini Saya jadikan kepingan aluminium plat ini Sebagai grounding Atau kutub negatif Sedangkan kutub pasa atau kutub positif Nanti saya akan ikat kabel langsung Ke antenanya Jadi di tengah-tengah saya sudah Bor satu lopang Atau saya buat satu lopang Dengan tujuan nanti saya akan Pasang antena ini Jadi untuk antena ini Groundingnya saya tidak gunakan Saya hanya gunakan di bagian atas Sedangkan di bagian bawah Saya tidak gunakan Dan saya sudah pasang satu washer Kemudian saya akan masukkan Antena radio ini Ke lubang Yang sudah saya bor tadi Untuk antena ini Sejenis antena omnidireksional Saya juga menyediakan Satu buah Konektor C Yang saya sudah ikat Atau saya tempel dengan Kepingan aluminium plat tadi Selanjutnya saya akan Sedihkan kawat tembaga Yang juga saya ambil dari Kabel RG6 Saya buat Berbentuk cincin di bagian ujungnya Kemudian saya akan Pasang Ke Antena radio tadi Saya akan pasang di sini Kemudian saya kancing Menggunakan baut Lalu saya ketatkan bautnya Agar ia tidak mudah Lepas Kemudian kawat Tembaga ini Panjang ya Saya akan Saya akan potong Secukupnya saja Jadi kawat Tembaga ini Nanti saya akan colok Di lubang Konektor C Di bagian tengah-tengah Jadi Kabel yang menuju Ke antena ini Hanya satu buah Kawat Tunggal saja ya Sedangkan groundingnya Sudah Tertahan di Bodi Antena ini Jadi untuk memperkuat Penarik Sinyal Saya gunakan Satu buah Magnet bundar Yang di tengah Bolong ya Magnet bundar Seperti ini Saya membersihkan Pinggirnya Kemudian Saya Melem Atau saya lem Menggunakan lem tembak Atau lem bakar Seterusnya Saya akan Lekat di Bagian bawah Penutup toples ini Di tengah-tengah Tiang Antena Setelah saya Lem Menggunakan lem tembak Saya tekan Agar ia Mengeras Kemudian Untuk kawat tembaganya Ini Tidak boleh sentuh Magnetnya ya Untuk menghindari Agar Kawat tidak Bersentuh Dengan magnet Saya Membalutnya Menggunakan Selang bakar Ini selang kepanjangan Jadi saya potong Setelah saya Memasukkan selang Berikutnya Saya akan Masukkan kawat Tembaga ini Ke Loban Konektor C Yang ada Di tengah-tengah Jadi ini Kawat tembaga ini Nanti akan Bekerja Sebagai Pasar Atau kutub positif Sedangkan Kepingan Almonium Yang melekat Di dinding Penutup toples ini Adalah Grounding Atau Kutub negatif Saya tambahkan Lem sedikit Di bagian ujung Konektor C Agar Tidak mudah Lepas ya Kawat tembaganya Nah Untuk hasil Sementara Sudah Seperti ini Dan untuk Tiang Antenanya Ini Sendiri Kalau dipendekkan Panjangnya 22 cm Tapi Kalau Ditarik Ke atas Bisa tinggi Sampai 103 cm Jadi Antena ini Panjangnya Lebih dari 1 meter Nah Untuk Antena ini Siap Dieksekusi Karena Instalasinya Sudah Selesai Tinggal Saya Maaf Saya Masih Menyediakan Kabel RG6 Yang Di bagian ujung Sudah Saya Setiakan Plug Famale Konektor Dan Juga Male Konektor Tinggal Saya Memotong Kabel Lebih kurang 1,5 cm Kemudian Saya Akan Pasang Male Konektor Yang Nanti Saya Akan Ikat Langsung Atau Saya Colok Di Konektor C Di Penutup Topless Ini Yang Sudah Saya Sediakan Konektor C Pastikan Serabut Kabel RG6 Ini Tidak Menyentuh Kawat Inti Atau Kawat Tembaga Yang Ada Di Bagian Dalam Tidak 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 Bekas antena radio ini saya akan gunakan sebagai alat penerima siaran TV digital Dan akan bekerja pada rentang frekuensi mulai dari 470.000 kHz sampai dengan 862.000 kHz Dan teman-teman jangan risau atau jangan ragu kinerja dari antena ini karena saya sangat yakin bahwa antena ini bisa dapat bekerja untuk menerima siaran TV digital di tempat Anda ataupun di negaramu Dan untuk instalasi kabelnya juga sudah selesai Saya memperlihatkan sekali lagi Nah sekarang saya sudah berada di salah satu ruangan yang biasa saya melakukan uji coba antena-antena yang saya buat Dan disini saya sudah menyediakan satu buah monitor 7 inch dan juga satu buah decoder GT Media V7 Plus Ini adalah decoder combo jadi bisa untuk TV satelit dan bisa untuk TV digital Oke saya nyalakan decoder atau setoboxnya kita bisa lihat ya Apakah antena ini bisa dapat menangkap gambar dari Provider TV atau tidak Nah saya cuma meletak dan saya adjust sedikit saja Di atas meja antena ini Kita sudah bisa mendapat sinyal yang luar biasa ya Baik sinyal intensitas maupun sinyal kualitas berada di angka 90an persen Jadi ini sangat luar biasa Oke saya akan sekali lagi melakukan scan secara auto biar ia mencari sendiri Dengan jarak dari stasiun pemancar TV ke tempat saya Dengan jarak 10,6 km Jadi saya sangat Tidak merekomendasikan untuk teman-teman yang tinggal jauh dari stasiun pemancar TV Jadi minimal 15-20 km ke atas antena seperti ini tidak sesuai untuk Anda Jadi jangan membuang-buang masa untuk membuat antena seperti ini Antena ini hanya untuk sahabat yang tinggal dekat dengan transmitter pemancar TV Oke kita sudah selesai melakukan scan dan kita akan lihat hasilnya Di sini Untuk kualitas gambarnya memang tidak bisa diragukan lagi karena Semuanya sudah Full HD atau Full HD Jadi kualitas gambarnya juga luar biasa begitu juga suaranya Nah sangat mantap bukan Kesemua siaran My TV yang ada di tempat saya Sebanyak 15 siaran televisi dan 17 siaran radio bisa dapat semua Hanya dengan menggunakan antena bekas radio seperti ini Anda bisa dapat menonton siaran TV digital dengan sangat aman Oke guys dengan demikian video ini saya cukupkan disini Sekiranya sahabat menyukai video ini Jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan info Serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini Tentunya di channel Gager263 Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya Gager263 Sampai ketemu lagi di next video See you there Terima kasih telah menonton